Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Asep Panjil Semana di channel Asphal Edu Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menyetting Google Classroom kita Agar fitur video conference-nya atau hangout meet-nya itu bisa muncul Secara default, Google Hangout itu tidak akan muncul di sini Lebih tepatnya Google Hangout Meet atau Google Meet itu tidak muncul di sini Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan Google Hangout Meet ini Agar siswa dengan kita bisa langsung berinteraksi di kelas Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah Jadi, Bapak dan Ibu tinggal klik menu setting di sebelah kanan Klik, kemudian geser ke bawah Nah, ini ada Meet Classroom sekarang mendukung Meet Kita buat link Meet-nya Oke, sudah dibuat Lalu kita simpan Oke, setelah disimpan Dan ternyata sekarang di kelas sudah ada menu Meet-nya Nah, kalau sudah ada menu Meet-nya Kita tinggal melakukan VCon dengan siswa kita dengan cara mengeklik Meet ini Kita klik Oke, bersiap-siap Kita akan segera live Kemudian kita akan bergabung Nah, di sini kita bisa menambahkan orang Atau kita juga bisa berjanjian dengan siswa Misalkan yang 8, silakan cek kelas dan bergabung di meeting ya Dan ini karena akun institusi Karena saya menggunakan akun dari institusi Google Suite for Education Maka yang bisa bergabung itu hanya siswa-siswa di SMA Negeri 2 Depok Kalau Anda menggunakan Google yang biasa Mungkin seluruh Gmail bisa masuk ke kelas Anda gitu ya Oke Sekarang, mari kita tampilkan versi siswa Ini kan versi guru nih Tampilan versi guru ya Nah, ini tadi tampilan versi guru Kita sekarang ke HP siswa atau ke tablet siswa Bagaimana perubahannya setelah saya mengaktifkan Google Meet-nya Oke, mari kita ke jendela siswa Mari kita ke jendela siswa Saya akan mengaktifkan jendela siswanya Misalkan siswanya pakai HP nih Atau pakai tablet Nah, ini misalkan tablet siswa Tablet siswa kita Tentunya masuk ke Google Classroom Nah, tentunya siswanya itu kan ada di kelas 10 MIPAS 1 nih ya Nah, kemudian Seperti biasa Seperti biasa Kita scroll ke bawah Scroll ke bawah Nah, di sini kan ada Ada tugas kelas nih Kita klik nih Tugas kelasnya di klik Nah, ternyata setelah di klik di pojok kanan Di pojok kanan sini Sudah ada lambang untuk melakukan VCon Ya, HP siswa ya Klik Oke, nah di HP siswa Tampilannya seperti ini Ya Tampilannya seperti ini Dan di HP Atau di laptop Bapak dan Ibu Guru Tampilannya adalah seperti ini Siswa demo telah bergabung Jadi tadi Nah, ini Oke Nah Ini tampilan kamera dari siswa ya Nah, oke Siswa Mengapa Tidak bisa melihat gambar saya Karena Gambar saya itu dipakai untuk Kameranya sudah dipakai oleh Camtasia Karena sekarang 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 facecam Jadi Tampilan siswa Tampilan siswa Hanya Bisa melihat Ini saja Apa Lambang A saja Padahal ini Kalau videonya saya aktifkan Videonya saya aktifkan Ini nanti akan Muncul Gambar saya seperti ini ya Nah Tapi karena saya sedang Live Juga di Camtasia Sedang melakukan tickboard Jadi tampilan di HP siswa adalah Seperti ini Nah, namun Saya ternyata bisa melihat Tampilan siswa nih Ini mau kasih siswa nih Mau kasih siswa nih Sampai ini ya Nah, jadi Dengan adanya Google Meet di Google Classroom ini Kita secara instan Bisa bertatap muka Dengan siswa Tanpa harus melakukan Settingan-settingan yang rumit Ya Jadi tinggal Join saja siswanya Lalu kita bisa Bertatap muka Nah, itu tips dari saya Bagaimana Mengaktifkan Google Meet Di Google Classroom Nah, saya keluarkan tadi Si siswanya Sekarang saya tinggal Sendirian di sini Di Google Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa Saya sharekan Ternyata sekarang Fasilitas dari Google Classroom ini Mendukung Namanya Google Meet Ya Jadi Sudah sangat lengkap Di Classroom ini Ya Jadi Kita Bisa Berinteraksi Lewat Text Bisa juga Berinteraksi Lewat Video Call Ya Atau Conference Itu saja yang bisa kami bagikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk kita semua Dan jangan lupa Untuk memberikan subscribe Ke Channel Asfal Edu Karena subscribe Dari Bapak dan Ibu Merupakan kekuatan besar Bagi kami Untuk mengembangkan Konten-konten berkualitas lainnya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh